Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada kembali di I.I.P. Channel bersama saya, I.I.P. Jayanto tema kita kali ini adalah cara ngelewati hari-hari ngelangut tanpa mantan agar tidur tetap nyenyak ya, bobot tubuh atau berat badan tetap stabil dan duit tambah banyak ya ngelangut itu artinya apa? ngelangut itu artinya kondisi di mana orang merasa bersedih hanyut dalam kesedihannya ya merasa jenuh merasa kesetian kemarin ada mantan kan kemana-mana mau pergi selalu ada yang siaga siap antar jaga ya kemarin setiap ngecek HP selalu ada chatting dari mantan mau berangkat ke kampus ya diingatkan hati-hati di jalan pulang agak kesorean selalu diingatkan jangan kemalaman ya apalagi setiap siang selalu ada yang mengingatkan jangan lupa makan siang dan seterusnya sekarang kalau ngecek HP sepi kalaupun ada chatting isinya promosi jadi itu kondisi di mana orang mengalami kondisi yang betul-betul ngelangut kesetia ya nah ketika dalam kondisi seperti ini ya biasanya makan jadi tidak berselera ya biasanya satu piring itu bisa habis dalam waktu lima menit ya sekarang makan satu piring itu berjam-jam dibolak-balik dibolak-balik tidak bisa masuk ke dalam perut karena menelamnya terasa susah ya kenapa karena kalau kemarin-kemarin makannya lahap-lahap saja tanpa berfikir sekarang ketika akan makan fikirannya terus melayang-layang kepada mantan ya apalagi kalau mau tidur ya kalau mau tidur baru mau tidur sudah geragapan sudah ngelilir ya ingat mantan lagi dan seterusnya nah itu fase yang betul-betul berat ya fase ketika seseorang ditinggalkan apalagi ditinggalkan itu dengan cara dikhianati yang amat sangat menyakitkan semua orang akan mengalami fase yang namanya ngelamut ya nah bagaimana dan cara apa sekarang yang bisa dilakukan agar fase ini bisa dilampaui dengan cepat dan kehidupan kita bisa normal kembali ya ya cara yang paling gampang tentu mantan kembali ke sisi kita sehingga motivasi dan semangat hidup kita bisa kembali meningkat karena itu selalu saya sampaikan ya kalau Anda betul-betul mencintai ya maka segerakanlah menikah karena dengan pernikahan itu ya kebersamaan bisa menjadi lebih intens sebuah persoalan bisa diselesaikan dengan lebih cepat kalau sudah menikah ternyata tetap berpisah juga bagaimana setiap persoalan itu bisa diselesaikan kalau kedua belah pihak mau berkomunikasi dengan hati yang jujur ikhlas demi tujuan yang lebih besar lagi di dalam sebuah keluarga ya jadi kalau sudah jadi orang tua ya tentu dia harus siap dan rela untuk mengorbankan kebahagiaannya untuk tujuan yang lebih besar lagi yakni kebahagiaan dan masa depan anak-anak yang sudah ada di dalam pernikahan tadi ya nah sekarang kalau ternyata nih perpisahan itu tetap terjadi dan mantan tidak bisa kembali kepada kita mungkin karena dia sudah menemukan tambatan hatinya yang baru maka mau tidak mau kan suka tidak suka kita harus menjalani hari-hari yang sepi itu sendirian ya orang yang biasa bersama-sama ketika harus jalani sendirian ya tentu rasanya jenuh luar biasa apalagi ketika bersama yang bersangkutan pelan-pelan kita menarik diri dari lingkungan pergaulan jauh dari teman jauh dari sahabat bahkan jauh dari keluarga nah ketika dia meninggalkan kita ya otomatis kita betul-betul merasa kesepian karena dia satu-satunya tidak hanya sebagai belahan hati tetapi juga sebagai satu-satunya teman dan sahabat yang selalu hadir dalam hidup kita ya tapi satu hal yang harus anda sadari betul bahwa yang namanya manusia cepat atau lambat dia akan meninggalkan kita ya yang namanya pasangan yang sangat kita cintai cepat atau lambat kan akan berpisah juga ya kalau tidak melalui perpisahan pengkhianatan ya tentu durasi usia manusia juga ada batasnya akan berpisah juga ya keluarga anak-anak yang begitu disayangi yang begitu dicintai dirawat dijaga sepenuh hati ya mereka bersama kita ya paling sampai umur 25-26 tahun setelah itu mereka akan menemukan cinta di dalam hidupnya dan mereka akan pergi dari orang tuanya untuk membangun keluarganya sendiri ya begitu juga teman dan sahabat ketika kita lagi banyak duit ya ketika kita lagi keren nih semua orang mengaku teman dan sahabat kita tetapi begitu kita sedang bokeh tidak ada yang mau kenal dengan kita ya nah manusia itu cepat atau lambat pasti akan meninggalkan kita mantan sudah meninggalkan kita tapi masih kita kangeni terus Allah itu tidak pernah sedetikpun meninggalkan kita ya di dalam surat ad-duha ayat yang ketiga kita bisa melihat ya disana disana dijelaskan ma wadda'aka robbuka wa ma kola Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu artinya apa selama ini hati fikiran kita hanya untuk mantap apa kemudian Allah membenci kita tidak dan Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sedetikpun artinya kita tidak pernah sendirian selalu ada Allah yang menyertai kehidupan kita di dalam setiap tarikan nafas kita kesadaran itu yang harus kita bangun agar kita tidak merasa ngelak ya nah selanjutnya yang juga harus kita ketahui ketika kita sedang merasa bingung bagaimana caranya kita melewati hari-hari kita tanpa kehadiran mantan tadi disitu selalu ada Allah yang memberikan petunjuk saat kita sedang kebingungan ya di dalam surat Anduha ayat yang ketujuh juga dijelaskan dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang bingung lalu dia memberikan mu petunjuk ya petunjuk itu bisa dari mana saja kita ngaji bacaan Quran tiba-tiba kita menemukan sebuah ayat yang pas banget dengan kondisi kita pada saat ini ketika kita sedang ngobrol ya dengan teman chatting dengan teman tiba-tiba ada nasihat yang keluar dari dia yang pas banget dengan kondisi kita walaupun bicara tentang tema yang lain ketika kita membaca sebuah artikel dilalah ada saja yang pas banget dengan kondisi kita dan bisa membangkitkan motivasi kita ketika anda sedang nonton video-video di youtube tiba-tiba ketemu dengan video saya dan apa yang saya bahas lagi ngepas banget dengan kondisi anda ya itu adalah cara-cara Allah memberikan petunjuk kepada anda yang sedang kebingungan agar anda kembali menemukan arah hidup anda anda kembali menemukan semangat hidup anda untuk bangkit ya nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau nafsu makan hilang tidur jadi tidak nyenyak otomatis kinerja semuanya menjadi terganggu sehingga duit juga jadi menurun pendapatan jadi selalu saya sarankan ya kalau anda berada dalam kondisi tidak doyan makan karena faktor ditinggal mantan lebih baik sekalian anda puasa sunnah ya jadi malam hari anda sudah berniat besok puasa sunnah kalau sempat sahur tapi kalau tidak sempat usah makan tetap kuat ya nah satu kondisi tidak nafsu makannya ketika niatnya puasa sunnah dapat pahala namanya orang berpuasa dari pagi dari fajar sampai waktu terbenamnya matahari kurang lebih 12 jam tetap saja ketika waktu berbuka masuk kondisi tumpuh kita bukan psikis kita tapi tubuh kita akan memberikan sinyal rasa lapar sehingga pola makan anda tetap terjaga asupan gizi anda tetap terjaga berat badan anda tetap stabil ya anda bisa lihat ya orang-orang yang ahli puasa itu berat badannya tetap stabil karena ternyata ketika dia sedang berpuasa pola makannya justru menjadi lebih teratur menjadi lebih sehat dan ketika kita sedang berpuasa tubuh kita lemes kalau sulit tidur saat berpuasa tidurnya menjadi lebih nyenyak sehingga kekurangan tidur kita bisa tertutupi tubuh kita tetap merasa bugar kulit kita tetap kelihatan bugar dan yang pasti kalau kita sehat bekerjanya juga tetap bisa baik dan optimal sehingga duit kita pendapatan kita juga tetap stabil bahkan bisa jadi lebih banyak karena ketika kita berpuasa kita berdoa agar mudah rezekinya insyaallah dikabulkan oleh Allah sehingga rezeki kita menjadi lebih luas dan berlimpah demikian semoga bermanfaat wallahu'ala bisawab billahi taufiq wal hidayah sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati